Dimulai 2013, proyek Mass Rapid Transit atau MRT baru mencapai 25 hingga 30 persen pengerjaan. Pemirsa 45 persen pengerjaan terowongan di koridor Senayan Bundaran Hai dan 60 persen pembangunan tiang beton di sepanjang koridor Senayan Lebak Bulus. Sejumlah kendala masih dihadapi pihak MRT dan kontraktor dan membutuhkan sinergi warga untuk mewujudkan transportasi publik ini. Berikut pantauan gambar dan laporan proyek MRT di Fatmawati oleh Carlos Michael dan jurukamera Amin Subarkah. Pekerjaan konstruksi skala besar proyek Mass Rapid Transit atau MRT untuk wilayah Jalan Fatmawati, Panglima Polim dan Blok M terus berlanjut. Pada wilayah ini dilakukan pekerjaan konstruksi untuk koridor MRT jalur layang atau Elevate. Direktur utama PT MRT Jakarta, Dono Bustami, memperkirakan pengerjaan proyek ini baik dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hai sepanjang 16 km baru mencapai sekitar 25 persen. Padahal pembangunan sudah dimulai sejak akhir Oktober 2013 dan direncanakan berakhir pada kuartal pertama tahun 2018. Sejauh ini pihak MRT sudah mengerjakan pembongkaran fondasi penimbunan tanah pemasangan gorong-gorong beton, pengurungan tanah di sisi barat dan timur gorong-gorong, pemasangan tulangan untuk pilar, pelebaran jalan, galian untuk lapisan tanah dasar, dan dry nase, pemasangan srut and waller, serta pengecoran lantai atap stasiun bawah tanah. Sejumlah ruas jalan di jalur proyek macet karena badan jalan yang menyempit. Dari keseluruhan jalur yang ada yaitu jalur layang dan jalur bawah, pihak MRT mengklaim jika pengerjaan jalur bawah tanah tak memiliki hambatan. Hanya saja untuk pengerjaan jalur layang di koridor Lebak Bulus Blok M masih menunggu beberapa titik pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifullah Yusuf sudah bertemu warga. Sementara Gubernur Ahok mewanti-wanti bahwa jika MRT di Fatmawati lambat, itu karena warga tidak mau bersinergi membantu pembangunan. Proyek MRT akan berjalan selama 5 tahun mulai tahun 2013 hingga 2018. Ada 13 stasiun, yaitu 7 stasiun layang di jalur sepanjang 10 km, dan 6 stasiun bawah tanah dengan jalur sepanjang 6 km, dan diperkirakan proyek ini menghabiskan dana 16 triliun rupiah. Saya berada di Jalan Raya Fatmawati dan sederhana kita bisa melihat bahwa pembangunan piang-tiang beton untuk jalur MRT jurusan Blok M Lebak Bulus sudah mulai berdiri. Walaupun di sejumlah tempat di jalur ini memang pembangunan piang beton masih terus diusahakan. Kita berharap bahwa tenggang waktu untuk pembangunan MRT 2018 bisa tercapai. Dan tentunya ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk membantu lancarnya proses ini. Yang pertama adalah kesadaran dan kesabaran kita warga Jakarta pengguna jalan yang satu setengah tahun terakhir ini direpotkan dengan kemacetan karena penyempitan jalan ini dan masih ada 2 tahun lagi sampai pekerjaan ini selesai. Lalu kemudian persoalan pembebasan lahan di jalur ini kita tahu bahwa nanti ketika pembangunan konstruksi bagian atas dilakukan maka dibutuhkan ruang yang lebih luas agar tidak mengganggu bangunan yang ada di sekitar jalur MRT ini. Tentunya kita tidak ingin bahwa proyek ini meleset 2018 kemudian ada yang mengatakan mungkin akan molor pada tahun 2019. Nanti kita tidak mau akan ada kemacetan yang lebih parah lagi di jalur ini maka diharapkan kerjasama seluruh warga Jakarta untuk mewujudkan MRT di jalur ini dan untuk Jakarta yang lebih baik ke depannya. Carlos Michael, Amin Subarka, Berita Satu Jakarta. Terima kasih telah menonton!